Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama elektronik channel Oke bro, kali ini saya akan memberikan tips Agar power amplifier kita Tidak gampang terbakar Atau tidak mudah terbakar bro ya Saya akan berikan tips yang sangat simple dan sederhana Namun banyak sekali diabaikan ini bro ya Pada perakit amplifier Hal sepilih sebenarnya bro ya Tapi sangat penting sekali Dalam dunia audio atau amplifier Kita tes dulu bro ya Kita tes dengan cara yang sangat sederhana sekali Tanpa alat yang canggih Kita hanya menggunakan avometer Untuk transistor fast Kita kasih baut bro ya Nanti untuk pengetesan Oke saya memanfaatkan avometer Dengan sensor suhu ini ya Untuk suhu Ini untuk suhu Untuk suhu kita tempelkan di transistor fast Ini untuk pengetesan Ini untuk pengetesan yang sangat simple Dan sederhana Oke untuk sensor suhu kita sudah tempelkan di transistor fast Ini untuk tes bias Ini juga berhubungan dengan tegangan bias Oke ini untuk tes bias Ini untuk tes Ini untuk tes Suhu Panas dari transistor fast Oke langsung kita hidupkan Untuk suhu di 34 ya Oke sudah hidup untuk amplifier nya Untuk transistor fast Untuk transistor fast Tanpa headsink Tanpa kipas Untuk suhunya Tunggu berapa menit bro ya Oke bro Oke bro Dalam waktu 2 menit Untuk suhu transistor Mencapai di 54 derajat ya Lumayan panas ini bro ya Tentunya banyak sekali teman-teman Untuk transistor fast ini Tanpa pendingin Saya yakin ada juga Teman-teman yang mempunyai Driver amplifier Untuk transistor fast Transistor driver Tanpa ada headsink Oke sekarang kita dinginkan bro ya Coba kita dinginkan Ini tanpa audio Untuk panas transistor fast Seperti itu Seandainya ada audio Dan digeber Untuk panasnya Akan semakin meningkat bro ya Dan itu jelas Mempengaruhi suara Pada amplifier kita Baik itu serak Jadi loyu Jadi sembar bro ya Itu pasti Suara akan cacat Apabila transistor fast ini Panasnya berlebihan Ini sangat panas sekali Oke kita dinginkan pakai kipas Untuk panas transistor fast Berkurang ya Bias akan lebih stabil Usahakan untuk panas transistor fast Di bawah 40 derajat Untuk hasil lebih baik bro ya Usahakan Sebab untuk transistor fast Bila panasnya berlebihan Tegangan bias juga akan Tidak stabil bro ya Naiknya itu cepat Semakin panas Tegangan bias akan Semakin meningkat Bisa dicoba Kalau tidak percaya Bisa dicoba sendiri Berbeda lagi Dengan transistor fast Yang panasnya stabil Untuk tegangan bias Juga akan Stabil Ini bro ya Transistor fast Adalah faktor Utama Yang menyebabkan Amplifier itu Terbakar Faktor utama Transistor fast Apabila transistor fast Kuat Transistor driver Terkadang tidak mampu Menahan beban Tegangan bias Oke Kesimpulannya Untuk teman-teman Semuanya Apabila Driver amplifier Anda Belum ada Pendingin Atau Hatching Pada transistor fast Atau Transistor driver Mulai sekarang Usahakan Dikasih Hatching bro ya Atau Dikasih Kipas Tidak masalah Terkadang Ada power amplifier Seperti ini Cuma Kipas Ada di Hatching Jadi Untuk Mendinginkan Transistor Final saja Tanpa Memikirkan Transistor fast Dan Driver Ada juga Yang Seperti itu Oke Untuk Panas Transistor fast Di 38 derajat Oke bro Ini Sebenarnya Sangat Simple Sekali Tetapi Banyak Sekali Mengabaikan Oke bro Cuma itu Tips Dari saya Agar Power amplifier Kita Tidak Mudah Kebakar Jadi Awet Tentunya Kita Bisa Memakai Hatching Di Semua Transistor Driver Atau Transistor fast Sebab Ini Pemicu Dari Kebakaran Power amplifier Apabila Untuk Final Kebakar Itu Sangat Jarang Sekali Oke Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax